Sejumlah personil BRIMOB dan aparat kepolisian Resort atau Polres Kota Tual, Maluku terlibat bentrok pada Minggu 28 Juli 2024 malam. Dari video yang beredar, sejumlah aparat kepolisian berpakaian dinas tampak menenteng senjata berlarian di jalanan sambil berteriak. Soal itu ada juga sejumlah pria berbadan tegap terlihat berlarian di jalanan tersebut. Di waktu yang bersama terdengar suara tembakan, Kapit Humas Polda, Maluku, Kompos Pol Aris Aminullah saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dikatakannya penyerangan sejumlah personil BRIMOB terhadap anggota Polres Kota Tual yang dipicu salah paham. Kejadian bermula saat aparat Polres Kota Tual tengah melakukan patroli disiplin lalu lintas dan Razia Spiramotor berkenal pot racing. Saat Razia ada seseorang yang diamankan, sementara salah seorang temannya berhasil kabur. Ia lantas memberitahu insiden itu kepada teman-temannya. Sekitar 30 orang lantas datang ke lokasi dan menyerang polisi yang diduga ada anggota BRIMOB yang terlibat. Pihaknya telah mengklarifikasi insiden tersebut kepada yang bersangkutan. Penyerangan oleh anggota BRIMOB diduga dilakukan karena tak terima temannya di Razia. Menurutnya, masalah tersebut kemudian telah diselesaikan secara damai. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.